Shalom adik adik, selamat hari minggu. Hari ini 2 Agustus 2020, kita masih sama-sama beribadah online dari rumah. Tapi kakak mau ingetin, adik-adik siapkan dulu alkitab, alat tulis, dan juga buku ceritanya sebelum mulai ibadah. Nah, ayat kita hari ini berdasarkan Sabda Bina Teruna diambil dari ulangan 9, ayat 1 sampai dengan 3. Nah, adik-adik buka dulu ayat alkitabnya, kalau udah ditandain karena kita mau sama-sama berdoa. Udah? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus ala Bapak kami yang berada di kerjaan surga, terima kasih ya Tuhan karena atas berkat-Mu sajalah kami masih diberikan kesehatan hari ini ya Tuhan. Kami masih memiliki nafas kehidupan ya Tuhan, sehingga kami masih bisa sama-sama beribadah di rumah kami masing-masing dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, hati kami, telinga kami, agar kami bisa berfokus kepada apa yang akan kekalayan sampaikan ya Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, sekiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada adik-adik di minggu ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah kita baca sama-sama ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menuduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkataka. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allah-Mu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan meminasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah adik-adik tadi kita udah sama-sama bacaan kitab kita dari ulangan 9 ayat 1-3 judul perikopnya aja udah jelas banget ya. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Artinya disini Mutsa berkotbah bahwa oi Israel semua yang lo dapet itu bukan karena kebaikan lo, bukan karena kegagahan lo, bukan karena lo melakukan semuanya dengan baik. Bukan, tapi karena pernyataan Tuhan. Tapi kita mau bedah dulu walaupun ayatnya cuma 3, tapi kita mau coba cari tahu apa sih yang Tuhan ingin sampaikan ke kita hari ini. Nah dari ceritanya yang tadi ayat 1-3 udah jelas ya adik-adik kalau Mutsa disini berbicara atau berkotbah kepada orang-orang Israel ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Ini adalah titik dimana nantinya perjuangan Mutsa akan dilanjutkan oleh Joshua. Si Mutsa kasih tahu nih, eh Israel nanti lo akan menghadapi orang kanaan, mereka itu keturunan orang-orang enak. Backgroundnya kayak gimana sih mereka lo tau gak? Mereka tuh orang kanaan ya, itu terkenal sebagai bangsa yang besar, jumlah orangnya besar. Terus badan-badannya mereka tuh gede, dan mereka tuh kuat. Nah itu adik-adik bisa lihat di ayat mana? Adik-adik bisa lihat di ayat yang satu. Menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada kotamu. Yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Yang kubu-kubunya sampai ke langit artinya apa? Itu artinya adalah mereka membangun tembok-tembok yang kokoh. Tembok, kalau zaman dulu tembok pembatas kota gitu ya. Nah itu temboknya kokoh. Si Mutsa bilang kayak gitu, lo bakal ketemu bangsa yang lebih besar, kotanya lebih besar, dengan penduduk yang lebih besar dan jauh lebih kuat. Sedangkan kita lihat nih, backgroundnya orang Israel ini seperti apa sih? Nah backgroundnya Israel ini, mereka penduduknya gak sebesar itu ya. Terus mereka itu jalan tanpa persenjataan. Artinya kita bayangin aja ya adik-adik, kalau misalnya nih kita 10 lawan 10 deh. Yang 10 badannya kecil. Yang 10 badannya besar, tinggi gitu ya. Terus mereka kuat, benteng-bentengnya kokoh. Menurut adik-adik bisa gak kita mengalahkan orang-orang yang berbadan besar dengan jumlah yang banyak? Pastinya logikanya gak bisa tanpa penyertaan Tuhan. Nah yang mau diingetin disini apa? Kadang Musa mau ingetin ke Israel bahwa jangan bertinggi hati, jangan bersombong diri. Jangan sampai dulunya, waktu Israel gak bermaksud untuk menduduki daerah Amori dan Moab, mereka bisa menduduki daerah itu dan tinggal lumayan lama disana. Tapi itu semua karena penyertaan Tuhan. Terus poin-poin yang nomor 3 dikatakan, Nah, jadi semata-mata semua kemenangan dan keberhasilan Israel itu adalah karena penyertaan Tuhan. Bukan karena Israel berbuat baik, bukan karena orang Israel itu gagah, bukan karena orang Israel itu kuat. Nah, dulu kan Israel sempat berbuat salah gitu ya. Tuhan menghukum Israel juga, tapi pada akhirnya Tuhan memaafkan orang Israel dan menyertai mereka gitu. Terus Tuhan membuat Israel menang dari kanaan, itu bukan semata-mata karena si Israel udah berbuat baik, bukan. Tapi karena Tuhan juga menghukum orang kanaan atas segala tindakan mereka yang salah di mata Tuhan. Jadi bukan semata-mata karena kebaikannya Israel. Kadang kita kan kalau misalnya berbuat sesuatu gitu ya, oh beramal gitu, bagi-bagi rezeki, atau kita pengen dapat sesuatu, kita usaha banget. One day kita dapat, kita bilang, wah keren ya loh, bisa berhasil mencapai itu. Iya lah bro, gak semata-mata kayak gitu. Gue tuh tidur 2 jam sehari gitu kan, sisanya gue belajar gitu. Makanya nilai gue bagus, atau gue setiap hari tuh gue pastikan, gue beramal. Makanya ketika gue butuh duit, rezeki gue ada aja. Kita lupa bahwa di belakang kita adalah ada penyertaan Tuhan, bukan semata-semata kekuatan kita gitu. Bukan hanya apa yang kita dapatkan, bukan hanya apa yang kita miliki sekarang. Bahkan, diri kita pun itu bukan milik kita. Diri kita adalah milik Tuhan Yesus. Makanya di Alkitab dikatakan, tubuhmu adalah baik Allah gitu kan. Bukan milik kita sendiri. Makanya mau diingetin nih sama si Musa dalam kotbah ini. Kita dalam aplikasi kita sekarang, yang mendekati bulan Agustus, itu adalah bulan kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus nanti, kita mau diingetin supaya kita gak bermegah diri dan bersombong-sombong diri. Kita harus terus bersyukur dan gak lupa bahwa segala sesuatu yang sudah ada sama kita saat ini, yang kita miliki saat ini, yang kita bisa rahi saat ini, bukan semata-mata hanya karena kekuatan kita, tapi penyertaan dari Tuhan. Makanya, gimana sih hubungannya dengan kemerdekaan 17 Agustus nanti? Jadi, kalau kita lihat di Pancasila, Pancasila pertama apa? Kedua apa? Nah, adik-adik coba hubungkan. Apa sih hubungannya kemerdekaan ini? Ini yang Pancasila ada 5 itu, adik-adik hubungkan dengan kotbah hari ini. Nah, apa aja hubungannya? Itu nanti adik-adik masukkan ke dalam renungan dan dikumpulkan ke WhatsApp Kakak Boleh. Itu aja kotbah kita hari ini. Renungan kita hari ini. Semoga adik-adik terus dalam keadaan sehat. Stay at home. Stay safe. Kita mau sama-sama berdoa sebelum kita menutupi ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapak kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena hari ini Engkau mengingatkan kami untuk terus bersyukur dan tidak bermegah diri, tidak menyumbungkan diri, tidak melupakan bahwa apa yang kami dapatkan hari-hari ini adalah karena penyertaan-Mu saja. Hanya karena kekuatan-Mu saja ya Tuhan, kami tidak dapat melakukan segala sesuatu yang kami capai, kami tidak bisa memiliki segala sesuatu yang kita miliki hari ini, kalau bukan karena izin-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan ingatkan kami terus agar kami menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya Tuhan, yang sama-sama bisa menghormati lingkungan kami, yang sama-sama bisa menyatukan negara ini dalam keadaan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami ya Tuhan, agar kami semua terhindar dari COVID-19, kami semua diberikan kesehatan ya Tuhan, baik kami dan keluarga kami ya Tuhan, sampai nanti pada akhirnya kami bisa sama-sama bersatu, kembali beribadah di gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati semua orang gerda terdepan yang sama-sama berjuang untuk COVID-19 ya Tuhan, Engkau berkati agar COVID-19 ini bisa selesai Tuhan, dan kami bisa melakukan kegiatan kami dengan baik. Tuhan kami juga berdoa untuk proses belajar adik-adik ya Tuhan di rumahnya masing-masing, Engkau berkati adik-adik agar adik-adik tetap mempunyai semangat dalam belajar ya Tuhan, walaupun mereka tidak bertemu dengan teman-temannya di sekolah, tapi mereka tetap memiliki semangat untuk belajar dan menjadi berkat, bukan hanya untuk keluarga kecil mereka, tapi juga untuk keluarga besar mereka. Tuhan kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan yang sudah memulai ibadah, kiranya Engkau berkati ibu pendeta beserta majelis dan jemaatnya ya Tuhan, agar terus diberikan kesehatan di dalam ibadah, kami mengikuti protokol dan bisa terbebas dari COVID-19 Tuhan. Tuhan kami menyerahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang tanah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.